Halo kawan pembongkaran dengan cara simple seperti ini akan mempermudah kita saat mengganti seal shock breaker depan motor Honda Sonic 150R tetaplah bersikap tenang dan selamat menyaksikan videonya cekidot.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya di season tanggal 2 Januari tahun 2023 motor ini shock breaker depannya sudah rembes ciri khas dari karet sealnya sudah ripuh yang menimbulkan suara bebeletakan saat melintasi jalan berlobang dan menyebabkan gagal limpengan saat bermanuver di jalanan mengerikan maka dari itu saya akan tutorial cara penggantian seal shock breaker depan motor Honda Sonic 150R hal yang pertama buka dulu as roda dan copot bannya dari shock jangan lupa untuk mengganjal dahulu motor supaya tidak jatuh ke depan kemudian membuka sparkboard depan dan kaliper rem kemudian buka baut bawah shock dengan kunci L6 kenapa kuncinya disambung ya karena kalau baru pertama kali dibuka kemungkinan bakalan keras pokona mah gaes siapkan nampan atau wadah untuk menampung oli biar tidak ucrat acret kemana-mana lalu lakukan seperti ini agar mempercepat mengeluarkan oli shocknya shock depan merupakan sebuah komponen atau bagian yang memiliki peran penting di sepeda motor yang termasuk ke dalam sistem peredam untuk motor pada bagian depan pada sistem peredam di bagian ini sangat diperlukan pasalnya apabila shock depan berhenti tidak berfungsi seperti biasanya maka akan berakibat pada kenyamanan bahkan keselamatan para penggunanya namun beberapa pemilik motor belum mengetahui di dalam shock breaker depan motor terdapat oli yang wajib diganti secara berkala jika anda pengguna motor Honda sebaiknya ketika motor telah berusia 1 tahun atau sudah menempuh jarak 15.000 km hingga 20.000 km segera mengganti oli pada shock breaker depan motor ada beberapa ciri-ciri shock depan motor bocor yang diantaranya yaitu 1. oli shock akan mengalir dari tabung dan as shock depan 2. pada as shock depan akan terlihat seperti tergores 3. pada rem depan terasa blong 4. motor akan terasa susah atau berat pada ketika berbelok 5. shock depan akan berbunyi ketika direm dan melintasi jalanan yang rusak lanjut ke cara melepas seal shocknya lepaskan seal penahan debu kemudian lepaskan klip penahan sealnya cungkil klipnya dengan obeng min atau alat yang runcing hati-hati saat melepaskan seal shock ini jangan sampai menggores ke bagian lain kalau saya menggunakan pencungkil kecil lalu disambung dengan pipa bekas agar saat pelepasan dapat mengurangi damage si sulit seal yang nempel kemudian lap-lap dan bersihkan kerak bekas seal yang menempel di tabung shocknya untuk seal barunya saya menggunakan seal dari merek honda soal ori atau tidaknya saya tahu yang jelas ini sama dan harganya cuma Rp15.000 dapat dua ingat bagian seal yang menghadap ke atas adalah seal yang ada tanda koakan di sekelilingnya begitu seal yang lama telah dicopot silahkan pasang dengan seal yang baru kemudian ketok dengan pelan-pelan supaya masuknya rata dan seal tidak cacat gunakan seal yang lama untuk alas seal baru jadi yang kita pukul seal yang lama supaya dapat mendorong seal baru masuk ke tabung shock dengan sempurna lalu pasang klipnya dan seal penahan debunya lanjut ke penutup tabung bagian atas buka dengan kunci shock 17 dengan perlahan-lahan karena di bawahnya ada pegas agar tidak ngaceleng saat dilepas untuk membersihkan semua komponen besi dan tabung bawahnya saya menggunakan bensin dengan disemprotkan seperti ini lakukan hal ini secara berulang-ulang kali singkat cerita mari kita ke pemasangan kembali shocknya jangan lupa bosing as bawah ini tidak terpasang cara pasangnya kita pancing dengan baut penutup bawah biar mudah lalu dimasukkan kemudian kencangkan sewajarnya saja soalnya kalau baut ini sampai selek sudah tinggal ganti atasnya masukkan secara perlahan-lahan sampai timbul suara celok kalau sudah kencang bautnya check and recheck lagi dengan seksama kemudian masukkan as roda untuk mengecek keseimbangan baut atau tidaknya kalau pas menandakan lancarnya perputaran as lanjut ke pengisian oli sebelumnya takar terlebih dahulu untuk takaran standar adalah 89 ml per shock atau sesuai dengan trek jalan intinya makin banyak oli makin keras rebonnya takaran harus sama agar saat rebon seimbang disini saya memakai oli shock konvensional dari merek master dengan harga 15 ribu isi 2 botol kalau sudah dimasukkan kencangkan kembali dengan kunci shock 17 masukkan sambil didedetkan lalu putar ke arah kanan pasangkan ban depan untuk mengecek tingkat rebon keras atau tidaknya jikalau terlalu empuk Anda bisa menambahkan dengan isi kembali dari atas dengan jumlah penambahan olinya haruslah sama patokan pas atau tidaknya ialah dengan cara tekan-tekan sambil di rem depan tidak ada suara jetrub-jetrub di tabung shocknya ya gaes ya terima kasih sudah menonton tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih semangat lagi membuat video-video inspiratif lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati